Intro Inilah prosesi budaya tegak tiang tuwo yang dilakukan warga dan tokoh masyarakat ada di lingkungan situs percandian Mawarau Jambi. Kegiatan budaya tegak tiang tuwo tersebut dilakukan sebagai awal dimulainya pembangunan megaproyek revitalisasi kawasan cagar budaya nasional atau KCBN oleh pemerintah pusat melalui Kendikbut Ristek RI, sekaligus pembangunan museum kebudayaan yang tak jauh dari kompleks situs percandian Mawarau Jambi. Kegiatan budaya tegak tiang tuwo ini selain disaksikan Gubernur Jambi bersama tokoh masyarakat Mawarau Jambi, juga dihadiri Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbut Ristek RI, Hilmar Farid. Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu, di lokasi dibangunnya Museum Budaya Candi Mawarujambi ini juga ditandai dengan penanaman pohon budi sebagai simbol perlindungan dan pengayuman bagi kalangan umat Buddha. Sementara itu, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI Hilmar Farid mengatakan pembangunan museum budaya tidak akan mengganggu keberadaan situs Candi Mawarujambi termasuk penataan lingkungan di kawasan Candi Mawarujambi sendiri tak kurang hingga 7 km lebih. Bahkan diprediksi situs percandian Mawarujambi merupakan kawasan Candi terluas di Asia Tegara. Aman kita bangun, tapi yang penataan lingkungan nanti yang ke timur. Dan kita pertahankan itu karena peruntuhannya itu juga di kasematan aman. Tapi kita pertahankan itu konsep penataan lingkungannya seperti itu. Jadi kalau di total keseluruhan ini nanti saya kira bentang panjangnya itu sekitar 7 km. Dan kalau lebar masuk ke dalamnya sekira-kira 1 km. Jadi itu luas, cukup luas. Dan saya boleh bilang ini adalah situs budis terbesar di Asia Tenggara. Ada peluas kawasan situs percandian Mawarujambi yang akan dibangun menjadi lokasi musim kebudayaan tersebut mencapai 30 hektare. Kontributor BTV Novol melaporkan dari Kabupaten Mawarujambi. Terima kasih.